Intro Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Sumatra Barat mengadakan forum konsultasi publik dalam penyusunan standar pelayanan publik dari tanggal 23 sampai 24 Februari 2024. Berlangsung di gedung BBPMP Sumatra Barat selama 2 hari. Pembukaan yang dibuka langsung oleh Ketua BBPMP Sumatra Barat Dr. Haji Muslihuddin MPD dalam sambutannya beliau berharap membawa BBPMP Sumatra Barat yang unggul dalam segi pelayanan dan konsultasi publik. Salah satu narasumber atas indria menyampaikan Kami menggali informasi dan masukan-masukan terkait yang menjadi unsur publik. Kami harap dengan kegiatan ini tentunya akan ada perubahan yang mendasar dari pelayanan BBPMP Sumatra Barat. Pak Atas, sebagai narasumber pada hari ini bagaimana pendapat Bapak mengenai para peserta yang telah melakukan FGD terhadap konsultasi publik pada hari ini Pak? Terima kasih hanya dari SETV. Baik, kegiatan kita ini yang kita laksanakan 2 hari ini ini melibatkan unsur dari masyarakat, kemudian dari media, kemudian dari set-up order dinas pendidikan di Sumatra Barat di mana kegiatan ini adalah salah satu program dari Balai Besar Penyemen Mutu Pendidikan Sumatra Barat di mana di bawah naungan BDM 07. Jadi, di sini melibatkan forum yang mana kami menggali informasi masukan-masukan terkait yang menjadi konsultasi publik dalam hal pelayanan. Kami harap dengan kegiatan ini tentunya akan ada perubahan yang menasar dari segi pelayanan yang dilakukan oleh BPP Sumatra Barat dalam hal ini. Kita melakukan koordinasi, kemudian komunikasi, juga konsultasi. Jadi, artinya ini menjadi semacam program yang nantinya akan menjadi prioritas BPP dalam rangka menjadi role model menghadapi CI-BBK di tahun 2024. Ketika ditemui Awas SETV, salah seorang peserta dari perwakilan SMA Negeri Satu Padang, Misnawati mengatakan, ini kan baru awal, nampaknya standar prosedurnya bagus diberikan tempat yang nyaman sebagai tempat pembelajaran. Tentunya hal ini sangat mendukung konsultasi publik kita pada hari ini. Para peserta disediakan snack dan makan siang serta penginapan layaknya hotel oleh BPP PMP Sumatra Barat. Jadi, umpaya salah satu, umpaya pemerintah ini membantu kegiatan-kegiatan misalkan dalam bursok, ada pelatihan-pelatihan, ada ruang pas. Saya pernah mengakai untuk perekalan Olimpiadi 2018. Di sini juga. Waktu itu Sumatra Barat dan sebagai tuan rumah. Saya pernah menggunakan di sini dan waktu itu namanya NMLP. NMLP ikut berkontribusi, memberikan sumbangan tempat pembelajaran. Kami juga ikut terbang. Dan selama saya di sini, kegiatan yang kita lakukan, pelayanannya itu diberikan semuanya berstandar. Jadi ada standar-standar putunya yang jelas. Forum konsultasi publik dalam penyusunan standar pelayanan publik diikuti, beserta yang terdiri dari berbagai kolangan di Sumatra Barat. Ada yang dari Dinas Pendidikan Pesisar Selatan, Dinas Pendidikan Payakumbuh, Darmes Raya, alumni SMA Negeri Satu Padang, para guru dan kepala sekolah. Tak hanya itu, peserta kegiatan ini juga dihadiri oleh MediaPers, dimulai dari media TV, media cetak, bahkan media online. Serangkaian kegiatan akhirnya, pada Sabtu 24 Februari 2024, kegiatan forum konsultasi publik dalam penyusunan standar pelayanan publik resmi ditutup. Dari Balai BBPMP Sumatra Barat, Padang, Anya, SATV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!